Assalamualaikum kembali lagi di channel saya kali ini saya akan mereview motor Yamaha Bison tahun 2012 yang sudah mengalami sedikit modifikasi dan ubahan apa saja ubahannya ini dari lampu depan ini sudah dicat warna hitam bagian sampingnya bagian samping bisa dilihat lalu untuk plat nomor ini sudah ditaruh di bawah headlamp ini kan tadinya di atas ini cuma kurang matching ya lebih cocok di bawah lalu ini untuk sparkboard sudah tidak ori lagi sudah diganti dan ini sedikit ubahan di variasi ditutup pentil juga lalu velg ini sudah dicat merah ya dan untuk ukuran ban untuk bagian depan ini 120x60 pake yang bedleg dari Bridgestone untuk bagian atas atau sektor bagian stang ini speedo sudah saya custom sendiri sih ini sebenarnya mudah saja tinggal dicopot bagian dalamnya dan jadi seperti ini biar gak bosan ngeliat aja sih jadi tampilannya ya lumayan lah gak ngebosenin lalu untuk spion ini saya sudah ganti pakai yang variasi juga lalu di bagian stang ini sudah ada variasi juga sedikit ini sebenarnya buat pelindung juga buat variasi juga buat balancer juga dan mengurangi gitaran juga katanya sih lalu ini untuk body sudah dicat hitam doff ya lalu bagian belakang ini gear set sudah ganti semua ini pakai sinob sedikit variasi dan ini sebenarnya buat pedok ya dan step underbond karena ini menurut saya lebih matching aja kalau pakai step underbond kalau pakai step yang biasa rasanya kurang matching lah terus untuk ukuran ban ini yang belakang 150 per 60 lalu ubahannya yaitu di bagian ini ini yang tadinya tromo saya ini sudah dibikin cakram pakai punya tiga revoke lalu ini bagian kenal pot ini sebenarnya sudah bobokan ya cuma ini covernya masih pakai yang original biar ya nggak terlalu terlihat racing gitu karena rawan tirang polisi juga dan ini bisa dilihat ini sudah besar lubang kenal potnya untuk suara nanti kita dengarkan lalu untuk di bagian mesin ini sebenarnya masih standar ya belum ada ubahan apapun cuma di bagian karburator sudah diubah yang tadinya ini sudah bukan bawaannya lagi yang tadinya karburator vakum saya rasa agak susah nyetingnya dan pengen berakselerasi itu susah gitu jadi saya ganti pakai yang pe28 punya TDR ini untuk settingannya pilot jet bisa pakai 40 dan main jet bisa pakai 120 tapi untuk pilot jet ini bisa pakai 38 juga gimana kemauan aja dan cara berkendara untuk filter udara ini tidak dipakai yang bawaannya cuma pakai yang ini nggak kelihatannya pakai yang ori pakai yang variasi maksud saya itu yang variasinya yang macam-macam sih ada yang kerucut kebetulan saya pakai yang kerucut yang besar jangan kecilan karena nafasnya bisa apa ya bisa pengap lalu untuk settingan clap ini saya kasihin 10 dan X nya itu 0,14 tergantung selera juga lalu apalagi ini untuk pengapian pakai CDI ini saya sudah ganti pakai CDI BRT yang Power Max ini BRT Power Max kalau ini yang bawaannya yang ori jadi ada dua tergantung kebutuhan dan tergantung kalau deket-deket sih macet-macetan pakai yang ori kalau yang jauh dan lagi touring lagi pengen kenceng-kenceng itu saya pakai yang Power Max nya karena untuk mendongkrak V-Power motor juga untuk suara kita cek untuk suara ini dalam keadaan stasioner ya oke seperti itulah suaranya jadi saya nggak bisa bejek gas kenceng-kenceng karena ini di lingkungan pekerjaan masih jam kerja juga jadi nggak enak oke seperti itu saja sih ubahannya untuk sobleker ini sebenarnya kemarin sudah ganti yang variasi cuma rasanya nggak nyaman gitu ya saya pakai yang ori lagi aja terus untuk oli ini saya pakai Cell Advance kalau nggak pakai Motul kalau nggak Enduro ini masih dalam tahap cari-cari oli yang pas terus untuk konsumsi bahan bakar sendiri ini bisa 1 banding 30 atau 1 banding 35 karena otomatis lebih boros lah untuk diganti PE dan main jet nya sudah dinaikin lalu untuk bahan bakar ini sudah saya perhitungkan jadi untuk Bison ini yang udah pakai pengapiannya misalkan pakai BRT dan pakai knalpot tracing lalu pakai karburator PE ini pakai pertamak ya jadi pakai oktan yang lebih tinggi karena kalau pakai oktan yang lebih rendah itu ke mesin juga cepat panas dan saya rasa kurang nyaman aja gitu oke seperti itu sih untuk variasinya tidak begitu menonjol ya tidak begitu rame simple-simple aja tapi ya inilah setiap orang punya gaya-gaya nya masing-masing dan style nya masing-masing dan saya suka yang simple dan tidak banyak stripping dan ada beberapa yang sering banyak di cat gitu ya untuk cat dan stripping body ini banyak yang variasi juga tapi saya memilih untuk polos saja biar terlihat seram gitu dan memang Bison ini masih kurang ya kalau menurut saya 150 cc pengennya sih 200 cc gitu tapi kalau ada kesempatan sih saya pengen mesinnya diubah untuk seher saya ganti dan clampnya juga porting police sekalian biar tanggung ini ya tanggung tanggung modip gitu oke sekian review dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan terimakasih yang sudah nontonin jangan lupa subscribe Assalamualaikum